Intro Dalam upaya pelaksanaan program ketahanan pangan di tengah ancaman inflasi saat ini, jajaran Kodim 1012 Buntok menggelar panen raya perdana tanaman jagung yang berlokasi di belakang kantor Koramil 10204 Kecamatan Dusun Timur, Kamis 13 Oktober 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Barto Timur Ampera Ayemebas, didampingi Kodim 1012 Buntok Letkol Infanteri Hendro Wijaksono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jamat Dusun Timur, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. Bupati Barto Timur Ampera Ayemebas kepada Awak Media mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 1012 Buntok yang sudah melaksanakan penanaman jagung sekaligus melaksanakan panen perdanaan. Sebagai bentuk pemanfaatan lokasi pekarangan pada kantor Koramil 10204 Kecamatan Dusun Tengah di tengah ancaman inflasi sekarang ini. Saya terima kasih dengan Bapak Dandim, 1012 Buntok yang sudah memprogramkan penanaman jagung. Ini kalau ini ada jagung ketan, kulut. Nah, ada juga yang jagung pakan ada di pakan. Nah, ini paling tidak memotivasi masyarakat beri timur. Jadi artinya, kalau ini kan ketan ini kan bisa untuk dimakan ya. Jadi bisa, ya bukan pengganti, tapi paling tidak makan, jadi mengurangi makanan si. Nah, kita susah juga kalau mau diganti, kayaknya susah. Tapi paling tidak mengurangi, kadang kenyang kan, jadi kurang makanasinya. Nah, ini juga ketahanan pangan kita. Nah, nanti ini bisa, apa, sesuai dengan juga instruksinya Bapak Presiden, kita bagaimana untuk ketahanan pangan kita. Kodim 1012 Buntok, Letkol Infantri Hendro Wicaksono mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut program Gubernur Kalibata Tengah yang selalu berkoordinasi dan melibatkan dinas terkait pemerintah daerah Barto Timur. Penanaman akan terus berlanjut sampai kapanpun dengan menanam tanaman lainnya. Program dari pemerintah yang harus kita dukung dan dalam rangka menghadapi inflasi. Jadi, sampai kapanpun inflasi itu terjadi, ya penanaman ini mungkin akan, bukan mungkin lagi, akan berjalan terus. Tapi nanti kita sinkronisasi dengan Pemda, jagung, ini kami coba jagung puluh ternyata berhasil, nanti jagung pakan, kemudian nanti ini ada wilayah banyak, ataupun luasan penanaman pun cukup banyak, nanti ada penanaman cabai, bawang, sesuai dengan program Gubernur Kalimantan Tengah yang dijinikan dengan Bapak Kompati. Kami akan dukung kegiatan tersebut untuk mengatasi inflasi, khususnya di Kalimantan Tengah dan terkhusus lagi di Bari Dutri. Dari Berta Timur, Haji Suryansyah melaporkan.